Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo pagi hari tadi secara resmi melantik Muhammad Anas Effendi sebagai Wali Kota Jakarta Barat di ruang MH Tamrin Gedung Blok B, kantor Wali Kota Jakarta Barat Selasa 11 Maret 2014. Pelantikan tersebut guna mengisi kekosongan jabatan Wali Kota Jakarta Barat sejak Februari lalu, menggantikan Fatahila yang beberapa waktu lalu dilantik Jokowi menjadi Kepala Kes Bank Pol DKI Jakarta. Seperti diketahui, Anas Effendi dicopot sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan dimasih ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta, Anas Effendi mampu mengikuti irama dan bekerja sesuai harapan Jokowi. Sementara itu, dalam pidato singkatnya, Jokowi mengatakan, ada empat prioritas permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh Wali Kota Jakarta Barat yang baru dilantik, yakni revitalisasi Kota Tua, penataan lingkungan di kawasan Tambora, masalah rumah potong hewan atau RPH babi di Kapuk dan Kali Jodoh. Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada Anas Effendi agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengontrol kinerja bawahannya. Tak lupa, orang nomor satu DKI Jakarta itu juga meminta para lurah, camat, dan SKPD lainnya untuk lebih kiat dan semangat dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa pelayanan kepada warga dan nomor satu, dalam hal apapun, dalam hal apapun. Saya selalu menyampaikan bahwa orientasi kita sekarang ini bukan orientasi prosedur. Orientasi kita sekarang ini adalah orientasi hasil. Hasilnya yang tidak, bukan prosedurnya yang tidak.